Selamat siang, kami disini dari mahasiswa KP Redisma ingin melakukan assembly hidroganik dengan bahan pipa PVC tempat yang diperlukan yang pertama adalah pipa PVC berukuran 3 inch dengan jumlah 4 buah panjang kilometer tiap buahnya yang kedua ada geni ukuran 3 inch sebanyak 6 buah selanjutnya ada T benturan 1 inch sebanyak 16 buah terus ada geni kecil berukuran 1 inch sebanyak 12 buah terus ada lagi pipa PVC dengan ukuran diameter 1 inch untuk yang ini panjang 90 cm 2 buah terus dengan panjang 80 cm 4 buah dengan panjang 56 cm sebanyak 2 buah selanjutnya pipa PVC 1 inch lagi dengan panjang 10 cm sebanyak 4 buah terus pipa PVC 1 inch panjang 8 cm sebanyak 8 buah terus ada tutup atau dock untuk pipa 3 inch 1 terus pipa PVC diameter 1 inch panjang 30 cm sebanyak 2 buah terus untuk tambahan ada pipa PVC diameter 3 inch berjumlah 3 buah dengan panjang kurang lebih 10-11 cm selanjutnya dilakukan pengasemblian untuk bagian rangka kita akan membuat dudukan untuk pipa PVC 3 inch membuat dudukan menggunakan pipa PVC ukuran 1 inch yang panjangnya 10 cm disambung dengan sambungan T dan juga L jadi seperti ini nampak hasil perakitan bagian dudukan akan membentuk menyerupai anak tangga selanjutnya kita membuat bagian dudukannya satu lagi jadi hasilnya nanti buat kanan dan yang satu kiri selamat menikmati kurang lebih bentuk dari kerangka untuk hidroponik adalah seperti ini kita dapat menggunakan palu pada bagian gagang palu untuk menghentangkan setiap sambungan kerangka dengan cara diketok secara pelan-pelan yang penting dari sambungan tersebut menjadi lebih kencang agar konstruksi kerangka tidak terlalu ringkih terima kasih lalu yang terakhir kita tinggal memasang pipa PVC berukuran 3 inch pada kerangka yang telah kita buat sebelumnya terima kasih 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 potongan pipa 3 inch disambungkan menggunakan elbow atau geni Dan ditambahkan dengan potongan pipa yang berukuran panjang 10 cm Terima kasih Kurang lebih hasil dari assemblynya seperti ini Nantinya kita tinggal memberikan lubang sesuai dengan kebutuhan tanam Dan juga memberikan aliran air nutrisi untuk sistem hidroponik Sekian dulu dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh